Suzuki terpantau menaikkan harga mobil LSUV-nya, yaitu XL7. Kenaikan harga ini diakibatkan karena PPN naik dari 10% menjadi 11%. Tanya itu saja naiknya harga mobil ini juga dipengaruhi oleh telah berakhirnya PPN BM 50%. Dikutip dari blog.ribunjualbeli.com, pajak pertambahan nilai atau PPN saat ini mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Akibat kenaikan PPN tersebut berimbas pada sejumlah harga produk barang di tanah air termasuk produk otomotif. Satu di antaranya unit-unit mobil segmen Long Sport Utility Vehicle atau SUV yang mengalami kenaikan harga. Setelahnya kenaikan tarif PPN, naiknya harga mobil juga dipengaruhi oleh berakhirnya PPN BM 50%. Suzuki merupakan satu di antara pabrikan otomotif yang menaikkan harga mobilnya terutama XL7. Suzuki SL7 terpantah naik cukup signifikan, mulai Rp28.000.000 sampai Rp41.000.000.000. Perubahan harga yang signifikan tersebut merupakan akumulasi dari berakhirnya PPN BM dan insetif yang diberikan Suzuki ditambah lagi dengan PPN 11%. Berikut ini harga mobil LSUV Suzuki SL7 setelah mengalami kenaikan harga. Yang pertama ada XL7 Zeta Manual Transmission dibandol Rp223.100.000.000, naik menjadi Rp251.800.000.000. Kemudian ada XL7 Beta Otomati Transmission dibandol Rp245.600.000.000, naik menjadi Rp280.000.000. Lanjut ada XL7 Alpha Manual Transmission dibandol Rp248.000.000, naik menjadi Rp279.100.000.000. Terakhir XL7 Alpha FF Automatic Transmission dibandol Rp305.200.000.000. Untuk harga lebih lengkapnya, Sobat Tribun Jobli bisa cek di website resmi suzuki.co.id. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!